Ketersediaan tabung oksigen semakin langka di pasaran, harganya pun semakin melambung tinggi. Kabar baik, sejumlah relawan di Kota Depok berikan pinjaman tabung oksigen yang terisi kepada pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Program pinjaman tabung oksigen gratis ini dibentuk dan digagas gerakan solidaritas sejuta antigen. Sejumlah relawan di wilayah komplek GDC, Submajaya, Kota Depok ini sediakan 10 tabung oksigen yang telah terisi gratis kepada pasien COVID-19 yang sangat membutuhkan. Warga Kota Depok menyambut positif adanya program oksigen ini. Warga merasa terbantu. Untuk abang saya, kakak saya. Sebelumnya sudah pernah mencari-cari di mana, Pak? Sudah. Untuk mencari di kemungkinan di daerah-daerah sini belum ada secepat ini. Saat ini kondisinya? Kondisinya belum memungkinkan juga. Masih membutuhkan oksigen. Bang, dengan adanya ini merasa terbantu atau? Sangat terbantu, sekarang. Sementara itu, program oksigen gratis ini diutamakan untuk pasien ibu hamil, lansia, dan warga dalam golongan tidak mampu. Ya, baru dua hari ini, dengan antusias semua masyarakat di Kota Depok dan sekitarnya sangat tinggi sekali. Seperti itu, sampai kami kewarangan untuk menerima permintaan seperti itu. Mas, kalau untuk stok perharinya ini berapa, Mas? Kalau stok perharinya kita didirimin dari pusat, seperti itu ada 10 sampai 20-an, itu nanti ke depan akan ada tambah lagi. Setelah mendapatkan tabung oksigen gratis ini, pasien diberikan waktu 7 hari untuk mengembalikannya. Kasus COVID-19 di Kabupaten Tanatoraja, Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa minggu terakhir mengalami lonjakan. Membuat pemerintah daerah terus berupaya untuk menyediakan ruangan isolasi di rumah sakit. Kapolres Tanatoraja, Sulawesi Selatan, meninjau rumah sakit umum Laki Padada. Memastikan pasokan oksigen untuk pasien yang terinfeksi COVID-19 tetap terjaga. Pementauan dan pengawasan terhadap pasokan maupun ketersediaan oksigen akan terus dilakukan untuk memastikan stok oksigen di Kabupaten Tanatoraja aman. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, ketersediaan oksigen di RSUD Laki Padada saat ini masih aman dan mencukupi, serta tidak ada kenaikan harga dari penyuplai. Lonjakan pasien COVID-19 di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat terus meningkat. Akibatnya, ketersediaan oksigen medis di rumah sakit rujukan pasien COVID-19 ini sangat sulit didapat. Bahkan sejumlah pasien yang hendak dirawat terpaksa membawa oksigen medis sendiri dan membeli di luar agar dapat segera ditangani petugas medis. Umumnya pasien datang ke rumah sakit alami sesak nafas. Seperti yang dialami salah satu keluarga pasien COVID-19 yang dirawat. Ia mengaku terpaksa mencari isi ulang oksigen medis di luar rumah sakit. Harganya pun naik hingga dua kali lipat. Di rumah sakit umum daerah ini agak susah nggak sekarang ini? Agak susah. Susah. Cuman stoknya tuh hanya terbatas. Ketersediaan oksigen medis di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid ini mulai langka karena tingginya permintaan. Tidak hanya itu, membeludaknya pasien COVID-19 membuat gedung E lantai 4 dan 5 RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid sudah terisi penuh. Hal serupa di sembilan tenda-tenda darurat yang didirikan di depan halaman parkir. Tim Liputan melaporkan untuk NET.